Dan menyusul bentrokan antara FPI serta warga dikendal Jawa Tengah, Presiden Susilo Bambang Hidayono telah menginstruksikan Polri dan para penegak hukum untuk mencegah pihak-pihak yang bertindak rusuh, termasuk yang mengatasnamakan agama Islam. Ya, tindakan perusahaan yang mengatasnamakan agama Islam hanya akan memperburuk citra Islam itu sendiri. Hukum harus ditegakkan, dicegah konflik ataupun benturan horizontal, dan dicegah untuk tidak ada elemen dari manapun juga, termasuk FPI, yang melakukan aksi-aksi kekerasan apalagi tindakan pengurusakan. Di negeri tercinta ini ada hukum dan tatanan yang berlaku. Tidak boleh ada elemen manapun yang menjalankan hukum di tangannya sendiri, kecuali penegak hukum. Singkatnya tidak boleh main hakim sendiri, apalagi kalau aksi-aksi kekerasan dan tindakan perusahaan itu mengatasnamakan agama. Nah, kalau yang diatasnamakan agama Islam justru bertentangan dengan ajaran Islam. Islam tidak identik dengan kekerasan. Islam tidak identik dengan main hakim sendiri. Islam juga tidak identik dengan tindakan-tindakan perusahaan. Sangat jelas, kalau ada elemen yang melakukan seperti itu dan mengatasnamakan Islam justru menciderai Islam.